Komisi Judisial melakukan pemeriksaan kepada Majelis Hakim yang memfonis bebas Gregorius Ronal Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan di pengadilan negeri Surabaya. Ketiga Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik dan dua hakim anggota, yakni Tongani dan Heru Hanindio, diperiksa di pengadilan tinggi Surabaya pada Senin Siang. Joko Sasmito, Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Judisial, saat datang ke pengadilan tinggi Surabaya menyebut ketatangannya ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketiga Majelis Hakim. Joko menyebut jika pihaknya akan memeriksa ketiga hakim yang sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melalui surat. Pak, siapa jalan-jalan yang diketuai? Kita tahu yang datang yang di mana. Kalau tiga-tiganya datang, ya kita periksaan tiga-tiganya. Kita belum tahu ya. Tapi tiga-tiganya dipanggil ini Pak? Iya. Ini terkait sama itu kan Pak? Iya. Yang putusan Dekas, ya Pak. Tapi kenapa Pak? Pengjelasannya apa Pak tadi? Enggak. Kita sudah memanggil, panggilan sudah diterima. Cuma kita belum kepastiannya datang, gak nyang. Nah kita tunggu aja ya. Tapi sudah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim ya? Agak gak. Waktu kan sudah dihubungan musadu pada panggilan terap. Kemarin sudah kita konfirmasi, kita tanya panggilan sudah diterima. Nah sekarang ini tinggal kita tunggu aja. Apakah datang, nanti setelah selesai aja lah kita ada sesuatu. Ya Bapak. Sementara itu, Humas Pengadilan Tinggi Surabaya, Bambang Kustopo, membenarkan jika Komisi Yudisial telah mengajukan peminjaman tempat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim. Pak Tawi pada prinsipnya pengadilan tinggi ini bersikap netral ya atas pemeriksaan ini. Harus tuh. Apakah mau kayu mau dicampurin urusannya? Enggak mau. Kita cuma menyiapkan tempat. Diminta jam 1 disiapkan mau datang. Itu aja udah kami siapkan. Pak, biasanya pemeriksaan itu terbuka atau berbubu tutup? Saya enggak tahu itu, Mbak. Untuk yang kemarin-kemarin itu lupa kasus sebelumnya. Kalau saya di sini baru kayak ini, kali ini kayu datang. Kan saya baru Desember kemarin ke sini. Saya minta itu seharusnya seterusnya itu enggak ada lagi gitu loh kasus. Jadi nanti saya mau ketemu dulu dengan Mbak Kayi, kalau ada wartawan teman-teman mau pengancara, tersedia atau tidak, kalau tidak kapan, dimana kan gitu. Seperti diberitakan sebelumnya, tiga Majelis Hakim telah memfonis bebas Gregorius Ronaldanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, dilaporkan ke Komisi Yudisial. Laporan itu karena putusan bebas yang dijatuhkan di nilai janggal dan menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Juli Susanto, CTV.